Breaking News, Race ATC Mandalika dibatalka Kabar ini baru saja telah diberitakan oleh media MGP Indonesia Secara resmi balapan Race 1 dan Race 2 ATC Mandalika hari ini resmi dibatalka Gara-gara jumlah marshal di sirkuit Mandalika kurang atau tidak mencukupi Dan berikut pernyataan dari ROG FM Ingin memberikan informasi bahwa saat ini race pertama maupun race kedua Dari Hidemitsu Asia Talent Cup 2021 yang sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung pukul 12 Dan 4 sore waktu setempat dinyatakan dibatalkan Hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga marshal Dimana sebenarnya Dorna mencaratkan ada setidaknya 8 marshal di setiap post yang harus bertugas dan bertanggung jawab Dan pembatalan Race ATC Mandalika disebabkan oleh kurangnya jumlah marshal di setiap post di sirkuit Mandalika Secara regulasi jumlah tiap post seharusnya terisi oleh 8 orang anggota Namun sejauh ini Pertamina Mandalika International Street Circuit belum memenuhi angka minimal tersebut Dari sejumlah informasi di sirkuit Mandalika terdapat 34 post marshal dan harus terisi oleh 8 orang di tiap postnya Oleh karenanya dibutuhkan sedikitnya 272 orang marshal yang harus siap siaga saat berlangsungnya balapan di Mandalika